Hampir 100 pegiat olahraga berkompetisi dalam ajang Cornation Fit Games 2019. Mereka datang dari berbagai klub olahraga. Seluruhnya ditantang untuk menampilkan kekuatan dan daya tahan fisik lewat lomba lari jarak menengah, renang, hingga berbagai jenis latihan CrossFit. Dan informasinya akan sekaligus menutup CNN Indonesia Sports malam ini. Update selalu informasi olahraga Anda hanya di CNN Indonesia Sports. Saya Sarah Ariyanti pamit undur diri, selamat beristirahat dan salam sports. Trend kehidupan sehat di sejumlah kota besar mewicu timbulnya komunitas-komunitas olahraga. Mereka terbagi dalam beberapa genre seperti komunitas lari, CrossFit, Functional Training, hingga Bootcamp. Untuk merangkul komunitas-komunitas tersebut seorang penggiat olahraga bernama Johannes Cun memperakarsai event bernama Cornation Fit Games. Di tahun kedua penyelenggaraannya, ajang ini diikuti 97 penggiat olahraga dari Jakarta dan sekitarnya. Terbagi dalam dua kategori, Open dan Elite. Seluruhnya ditantang untuk menunjukkan kekuatan, daya tahan fisik, hingga keterampilan dalam beberapa jenis latihan berbeda. Seperti lari jarak menengah, renang, hingga gerakan-gerakan yang ada di latihan CrossFit Classic. Selain itu, kita beriarkan komunitas bersama. Karena ada banyak berlainan, seperti CrossFit, High Intensity Functional Training, dan Bootcamp. Mereka adalah banyak komunitas yang berada di luar biasa, tapi sangat jarang berada di luar biasa dan berada di luar biasa. Menurut saya, event seperti ini bagus sekali, apalagi untuk atlet-atlet dan orang-orang yang baru join CrossFit gitu ya. Seperti saya, karena saya juga baru mulai, kita jadi lebih eager latihan karena ada golnya, karena gol-gol tersebut, jadi kita lebih giat lagi latihannya. Selain dari klub atau komunitas olahraga, ajang ini juga bisa diikuti mereka mendaftar secara individual. Menurut pandemi penyelenggara, tahun ini mereka bahkan kedatangan peserta dari Surabaya dan Filipina. Rendy Putrama, Himawan Amri, Tanggerang Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.